Nah, kembali lagi nih Pasti banyak yang setuju nih Walaupun turunan itu adalah bagian Paling menyenangkan nih Di mountain biking Nah, walaupun menyenangkan Kita harus tetap punya basic nih Untuk melewati turunan Karena ya maklum aja Kita kan gue serpumula Nah, jadi di video kali ini Saya bakal sharing 5 tips nih Untuk melewati turunan bagi gue serpumula Seperti kita Biar ridingnya tetapan dan safety nih kawan-kawes Nah, yang pertama Sebelum kita melewati turunan Ada 2 hal penting nih yang harus kita cek Yang pertama itu ada rem Dan kedua adalah ban nih kawan-kawes Nah, di dalam melewati turunan 2 komponen ini sangat penting nih Jadi sebagai rider MTB Kita harus memeriksa kepakeman rem kita nih Dan memeriksa bunga atau knob ban kita nih kawan-kawes Gunanya untuk memastikan sistem pengereman sepeda kita tetap maksimal nih Walau kita sedang berada di turunan curam nih kawan-kawes Karena keselamatan rider pada saat turunan tergantung pada 2 komponen ini nih kawan-kawes Nah, yang kedua kita harus menyeting saddle kita nih Di posisi terendah nih kawan-kawes Nah, di dalam turunan Rider harus meletakkan posisi tubuhnya ke bagian belakang sepeda nih kawan-kawes Karena itu nih Saddle sepeda kita harus kita posisikan serendah mungkin nih Supaya rider bisa leluasa meletakkan bodi posisinya ke bagian belakang sepeda Nah, yang ketiga bodi posisinya nih Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya nih Posisi rider pada saat turunan harus lebih condong ke belakang nih kawan-kawes Nah, hal ini berguna untuk mengurangi resiko rider terjungkal ke depan nih kawan-kawes Dan juga dengan memusatkan berat tubuh ke bagian belakang sepeda Kita bisa memaksimalkan pengereman pada rem belakang nih Jadi jika bagian belakang sepeda kita semakin berat Maka pengeremannya pun akan lebih pakem Nah, yang keempat komitmen nih kawan-kawes Jadi rider harus komit nih sebelum masuk ke turunan Karena setelah kita masuk ke turunan tidak ada kata mundur nih kawan-kawes Atau jika kita mundur di dalam turunan Itu akan membahayakan rider-nya sendiri Nah, kalau saya untuk meyakinkan mentalnya nih Saya bakal coba di turunan yang kecil dulu nih kawan-kawes Atau walking track Atau saya jalani dulu nih turunannya baru saya coba lagi dengan sepeda Gunanya untuk meyakinkan diri saya nih Kalau saya pasti bisa melewati turunan ini Nah, yang kelima adalah mengontrol pandangan nih Jadi pandangan rider harus lurus ke depan nih Tidak boleh ke bawah, ke atas, ataupun ke kiri dan ke kanan Nah, yang terakhir kita harus menjaga pandangan untuk tetap lurus ke depan nih Gunanya supaya kita bisa mengarahkan sepeda kita ke line yang udah kita rencanakan Nah, sulut kemiringannya ini sekitar 49,9 atau 50 derajat nih kawan-kawes Lumayan curam nih Terima kasih telah menonton! Nah, jadi buat goeser pemula kayak kita Turunan itu memang menyenangkan nih Tapi biar riding kita tetapkan dan safety Kita harus mempersiapkan nih Jadi kita perlu basic juga nih untuk melewati turunan itu Intinya sih, kita harus sering-sering latihan nih Biar kita terbiasa untuk melewati turunan nih kawan-kawes Yang terpenting mulailah dari yang kecil dulu nih Baru progress ke yang lebih besar Jadi bertahap gitu Nah, sekian dulu nih tips dari saya Semoga tips ini bermanfaat Dan membuat kawan-kawes tambah rajin nih guys Dan saya Gunawan Sampai jumpa!